guys kali ini Kak Ina akan membuat tutorial gabus sunting Aceh yang ter-phenomenal ya pokoknya kalian tontonin video ini sampai habis, cus gak akan rugi Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel Ira Meka Man Aceh nah guys, kali ini Kak Ira mau buat tutorial bagaimana cara membentuk gabus sunting Aceh yang mungkin selama ini kalian udah penasaran banget ya guys jadi guys, selesai aja Kak Ira mau buat tutorial khusus buat kalian-kalian para subscriber sekian Kak Ira nah jadi kalian untuk mengapresiasi Kak Ira udah buat tutorial requestan kalian jangan lupa like dan subscribe channel Youtube Kak Ira dan pastikan bunyikan tanda loncengnya biar semua tutorial Kak Ira update guys di kalian terutama tutorial terutama tutorial sunting Aceh, makeup dan tutorial lain-lainnya ya guys nah jadi sebelumnya Kak Ira mohon maaf buat kalian mungkin riwoh dan risih dengan penampilan Kak Ira hari ini ya guys selain yang agak keringatan, agak-agak semak gitu ya, semak bluke nah jadi Kak Ira berhubung 3 hari yang lalu gak enak badan guys, gak fit jadi Kak Ira berdiam diri ngeram aja di rumah jadi karena gak sehat itu Kak Ira tadi pagi baru aja ini sebelum video ini Kak Ira bekam guys jadi Kak Ira melakukan bekam biar badan Kak Ira sehat, ringan karena memang perasaan badan Kak Ira ini udah berat banget kemarin tuh kayak masuk angin, kepala oyong kemudian badan kalian tuh kayak be... ya udah, gak usah ngomong panjang lebaran tentang bekam jadi kalian jangan risih ya dengan ya kayak mana mau dikasih kipas angin juga bekeringat terus guys, karena memang udah sehat ya jadi anginnya udah keluar hati senang, angin keluar guys, jadi kali ini Kak Ira udah buat gabus, bukan kayak itu sih, asisten Kak Ira buat nah kali ini kita akan membuat gabus yang seperti ini ya guys cuman ini bukan... ini bukan yang ini jadi kalau Kak Ira pribadi, ini Kak Ira potong lagi guys ya, ini Kak Ira bentuk lagi, jadi dia cantik enggak kayak gini cuman ini gambarannya aja ya guys cara membentuk gabus untuk senting Aceh jadi kita juga seperti ini kita pakai pada dasarnya, gabus gabus yang kita gunakan itu adalah gabus yang cucu-cucu-cucu bunga guys ini dia, bisa kalian dapatkan di pajak-pajak terdekat namun saran Kak Ira, sarannya yaitu jadi gabus ini ada beberapa jenis kalian kalau mau beli ini yang agak-agak warna apa nih? hijau tua ya gitu ya nah, jangan beli yang hijau muda guys karena itu warna hijau muda, dia teksturnya sangat keras jadi kalau kalian cucu aksesoris yang ada, kalian merantam dengan kepala orang karena dia kayak teksturnya itu enggak masuk gitu kalau kita tusuk, itu susah kayak, enggak tahulah ya makanya kemarin itu sempat Kak Ira beli satu dos, eh apa itu namanya? satu pak, itu isi 20, enggak terpakai karena ya kayak gitu, kayak berantam kita mau cucu-cucu-cucu sama gabusnya itu jadinya saran Kak Ira, kalian pilih-pilih lah yang warna ini dan kalau bisa sih teksturnya gabusnya itu lembut ya enggak terlalu kasar, karena ada juga yang kasar dia rapuh kayak rupo gitu loh jadi banyak jenis guys untuk tingkat-tingkat dan kualitasnya ya nah ini kenapa Kak Ira harus menyegerekan video ini walaupun dengan keadaan yang enggak fit, yang enggak begitu bagus tapi yang enggak apa-apa, ini demi kalian juga karena ini sebentar lagi udah bulan 11, bulan 12 ya enggak terasa guys, nanti udah banyak banget yang pesta, menikah nih nggak normal, nah jadikan banyak banget tuh parias-parias yang mungkin membutuhkan gabus untuk sunting-sunting Aceh dan masih bingung kalau beli di Sopi atau di tempat-tempat Oso mungkin agak-agak mahal ataupun kalian kalau memang bisa sekalian-kalian bisnis kan kenapa enggak guys, oke langsung aja gak usah kepanjang lebar langsung aja Kak Ira buat ya, kalian tonton videonya just jangan kalian skip oke guys, jadi disini kita udah gabus dan ini adalah viso untuk nah guys, viso-nya disini kalau ukuran aslinya yang udah pernah Kak Ira buat dari eksperimen-experimen Kak Ira seperti ini ya guys kalian udah liat bentuk aslinya kalau udah di seperti ini nah Kak Ira mau buka dulu nih pastinya kalau kalian bingung mencari plastik mungkus untuk gabus yang mau kalian situ itu kalau misalnya pakai plastik ini lagi juga gak apa ya guys emang plastik ini agak tebal teksturnya nanti Kak Ira kasih tau plastik mana yang Kak Ira pakai nah guys, jadi ini dia nih, setelah ya ini orang-orang ya bekas tali nah kalau misalnya kita ambil ukuran aslinya ini berarti sekitar 2 jari ya ya ini 2 jari oke jadi ini kotakannya 2 jari oh 2 jari nah ini harus kita potong dulu guys nah setelah tadi kita ambil ujungnya dulu 2 jari ya guys untuk atasannya nih nah untuk atasnya ini pas ya nah ini boleh kalian jadi nah seperti ini guys kalau misalnya gak ada ya ini kalau gak ada oke jadi kalian ambil tengahnya aja ini misalnya hmm gimana ya guys kalian ancang-ancang aja guys ini seperti ini nih tengahnya nah jadi kalian ambil gini ini paham ya ini ular juga yang gotas dan selanjutnya sebelah sini untuk atasannya sumana ini tadi setengah ini ya setengah bagusnya jadi kalian cukup ambil jadi tengah-tengah tengah disini tengah disini tengah disini langsung kalian potong nah kita kan jadi seperti ini guys kalau misalnya seperti ini kan gak mungkin guys kita beruncing yang penting ya kita potong bulat ya kita tumpulin gitu pastikan fisok kalian itu yang tajam jangan yang bertumpul ya kalau bertumpul ya kadang-kadang tripping oke setelah itu guys kalau misalnya kalian udah dapat patokan atasnya ini pasti ini kalian gini kan lagi juga boleh ini ya jadi kayak macamnya kita kita potongin lagi lama-lama nah ini kita potong lagi jadi biasa sedikit deh bisa sedikit lama-lama aja di bukit ini ala kairah ya jadi bukan ala orang jadi kalau misalnya kalian rasa kok beda sama si otot sebelah ya mas no problem kalian mau ikut yang mana jadi muka belakang kalian harus oke jadi guys kalau udah dapet di seperti ini kayak setengah lingkaran nah di bagian ini kalian harus potong lagi insanlar nah di sini di pertumbuhan ini kalian harus ambil reporting guys jadi ini agak sedikit kemari dan ini nanti garisnya agak turun jadi dia mau kita buat gini ya kalau kalian udah tenang buat sekali enak guys jadi waktu kalian tarik ini ini juga jangan kepotong tangan kalian guys nah ini untuk bentuk dasarnya udah dapet ya guys tinggal kalian kikis-kikis aja biar ngelos biar kayak nyari bel ya jadi bagaimana Sony kalian memahatlah nah kalau misalnya seperti ini belum selesai ya kalau misalnya seperti ini kan dia teksturnya masih keras ya kasar gitu Kak Ira biasanya supaya bagian ininya nih nggak mengganggu nih bagian supaya bagian ininya nih nggak mengganggu waktu kita cucuk bunga itu kan nggak nong-nong dia guys nah disini Kak Ira pribadi Kak Ira potong lagi guys disini ya patokannya disini nih nih kalian bisa lihat ya disini lalu kalian tarik gini dan paham oke disini kalian ambil ini guys supaya ya menjelaskannya ya pokoknya kalian patung aja guys biar bagian depannya itu kayak lengpong jadinya apa cepet lah kalian tengok aja lah ya nah jadi kuncinya pisau nya itu waktu begini ya gerakannya kalau kalian minum kalian ini aja ya silent dan suaranya karena memang sebagian orang ini ya dirapiin kok perlu kalian pesawat serta pasir serta pasir kandir mulu ya itu jangan kalian pakai cucu saya enggak segan ya kayak ngelampir hati gitu nah jadi teksturnya dari depan dia seperti ini guys nah kalian lihat disini dia disini teksturnya harus begini kayak setengah lingkaran lagi eh anak-anak Kak Ira belum ini yang merani buat jadi jadi dia sebenarnya seperti ini biar cucu minumnya nah di bagian belakangnya ya nggak masalah karena ke yang kita pakai bagian sini guys Oke kita besikan dulu seperti ini ya nah ini dia guys plastik apa nih namanya Kak Ira nggak tahu lupa kita cari tahu di Google ya pasti ini yang biasa untuk bungkus-bungkus makanan buah-buahan nah ini supaya gabus-gabusnya nggak keluar kalian bisa bungkus dengan plastik ini guys ya usahakan kalian bereskan dulu lah jangan lagi Kak Ira kayak gini ini Kak Ira mau cepat aja guys karena besori oke oke dan selesai ya guys nanti kalian tinggal rapiin aja di bawahnya ini dan gabusnya udah selesai oke nah guys ini dia udah siap gabusnya jadi Kak Ira mau kasih tips juga buat kalian plastiknya ini usahakan bagian ujung-ujung yang mau dilipat hani bekas bekas ujungnya ini kita taruh di bawah ya guys jangan di samping di sini karena kalau di sini nanti agak-agak tebal kalian agak susah untuk nyucu-nyucu aksesorisnya dan kalau misalnya kalian taruh di sini dia agak terbuka nanti kalau misalnya ini kan untuk di bagian belakang guys jadi kalau ini bagian bawah kalau di sini dia berfungsi biar jangan kena bagian kulit kepala langsung jadi kayak ada plastik lapisan plastiknya dulu jadi pastikan kalian tadi tips-tipsnya yang Kak Ira sebutkan ketika memotong gabus itu dicatat karena itu sangat berpengaruh ketika kalian menggunakan gabus itu ya guys nanti waktu cucu-cucu suntinya nah ini dia modalnya enggak terlalu tinggi lagi dan enggak terlalu besar juga menurut Kak Ira ini sedang-sedang aja jadi ini bisa kita pakai untuk sunting yang tradisional ya guys di sini nah guys kalian lihat ya nih dan menurut Kak Ira ini sangat pas ukurannya karena ada yang mungkin ukurannya lebih bulat lagi ya nggak papa menurut Kak Ira ini guys udah bisa ya kan kalian enggak usah beli-beli lagi karena gabus ini sebenarnya kalau dihitung-hitung beli modal kosongnya aja Rp10.000 jadi kalian tinggal potong-potong aja di rumah dan mantul hasilnya guys demikian video kali ini pastikan kalian yang belum subscribe jangan lupa kalian subscribe dan like dan pastikan kalian comment di bawah kira-kira tutorial apalagi mau kalian butuh kak butuh Kak Ira jelaskan kekalian dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya tentang tutorial buat gabus ini sangat mudah ke perias-perias kawan-kawan perias seluruh Indonesia ya jadi begitu mudahnya yang membuat gabus suntik Aceh nggak usah lagi kalian beli udah kira-kira kan itu sih jadikan maksudnya biar saling berbagi ilmu ya semoga kalian bisa ambil ilmunya dan jangan bingung-bingung kalau bingung-bingung kalian tonton lagi videonya sampai kalian paham sampai dua kali tiga kali mungkin bisa paham Oke guys wassalamualaikum sampai ketemu di video selanjutnya bye bye you